bila rumput selain juga boleh jadi akhirnya sea head to climb up a blade of glass itu di dirimakan aja dulu karena untuk anak-anak to reach the spring itu kalimat yang baku jadi mulainya jadi dari sea head to climb dia harus mana tadi mbak mbak Yuli dia harus memanjat selai rumput untuk mencapai mata air oke next part is mbak Kusma mbak Kusma bilangnya while making her way up she sleep dan untuk mencapai eh bukan ketika memanjat dia terpleset dan jatuh ke air oke while making her way up she sleep ya good dia terpleset dan jatuh ke air boleh oke oke good next mbak Bini your turn ya mbak Yuli bener tuh dia harus memanjat selai rumput untuk mencapai mata air oke kalimat bahasa inggrisnya adalah she could have drown if a dove of nearby tree had not seen her seandainya saja si burung darah wait she could have drown if a dove of nearby tree had not seen her seandainya saja si burung darah yang sedang hingga pada atas pond tidak melihat si semut ya bener-bener pasti tenggelam oke jadi if-nya digantikan dengan seandainya atau kalau misalnya ini kalau saya sih if-nya sering gantinya kalau saja kalau saja si burung darah boleh tapi hampir sama sih dengan mbak Mini bedanya dengan seandainya oke next mbak Mastina seeing that the end was in trouble the dove quickly part off a leaf open salam mbak mbak Mastina mbak Mastina oke melihat nah tadi kalau pakai si semut pakai si semut lagi jadi tambahin si oke melihat si semut dalam keadaan masalah keadaan masalah burung darah itu sekiranya memetik daun ya dalam keadaan kesulitan atau saya pakai kesulitan saja melihat semut dalam kesulitan menentuk ya mbak sabar 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 3 menit lagi melihat semut dalam kesulitan si burung darah itu darah mbak ya bukan darah si burung darah segera memetik memetik daun oke nah saya lanjutkan ya dan menjatuhkan itu ke dalam air dekat dengan semut yang si semut yang sedang berjuang oke lanjut mbak pesunasi semut itu berjalanan kemudian naik tas daun oke nah kalau pakai semut itu boleh juga tapi kalau dari atas tadi pakai si semut si semut lagi ya but that's fine si semut berjalan dia berjalan kah karena semut lagi di air bener dia bergerak menuju atau ke arah atau berenang juga boleh dia berenang ke arah daun dan kemudian naik ke atas daun atau naik ke atasnya ini juga boleh oke oke and then the last one balis si semut si semut maaf ya atau demi keselamatannya si semut langsung menuju tanah kering atau segera si semut menuju jadi gak usah pakai untuk keselamatannya segera si semut menuju tanah kering ya ya boleh boleh dihapus juga demi keselamatannya karena itu sebenarnya kalimatnya udah ngerti ya dia ngapain ke tanah kering karena dia pengen selamat itnya burung darah oh ya that's right so si burung darah membawanya terbang menuju dan jadi ditambahin aja terbang menuju tanah kering ya wait the end move toward the leaf and climb up there soon it carry her safely to drive to drive down the duck quickly pluck up let me drop into the water it should be the leaf why because here the end use her jadi dia si semut pakai her nah harusnya daft juga harusnya pakai daft she or her jadi dia tidak pakai it it ini mengacu kepada si daun oke good good question kan burung darahnya yang lagi burung darahnya hanya memberikan daun drop it into the water jadi si burung tadi hanya memberikan daun setelah itu daunnya itu jatuhkan di dekat si semut baru si semut yang berusaha sendiri menuju daun baru dia naik ke daun dan daun itu yang membawa dia ke tanah yang kering ya ya iya itu memang daun daunnya ya kita ke air lomis bukan ke kinter kinter itu apa alasan pertama adalah kalau misalnya kita artikan itu burung darah itu jadi enggak setara karena disini si semut sama dengan hewan hewan dan burung darah juga hewan kalau si semut diartikan dengan shihi berarti dia yang si burung darah juga diartikan dengan shihi jangan diartikan it setelah itu yang alasan kedua kita lihat dari konteksnya jadi dari si dafnya merpatinya itu membawa menjatuhkan daun ya kalau dia yang membawa lagi kita bayangkan burung membawa daun dia enggak bisa berenang jadi lebih tepatnya itu daun dan kita lihat diatas sebenarnya sudah mengacu ya it 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 kayak drop it itu ada cuma drop it aja itnya itu mengacu kepada daun pakai cakar kalau cakar berarti dia harusnya enggak usah pakai daun jadi daunnya yang terjatuh iya benar jadi daun itu membawa dia ke mengarah kepada tanah kering atau ke daratan ya benar mbak ini jadi disini diartikan daun ke kemudian mbak Iya mbak Memang bener Air mengalir Terus Gak mungkin daunnya Bisa mengarah Tapi kalau kita lihat dari konteksnya Kalau kita bilang Darah juga Gimana ceritanya Dia membawa itu Kecuali tadi di atas The lift and climb up there Misalnya Then The dove try Misalnya mencoba untuk Menolong atau apa Ada kata-kata dove-nya Tapi ini gak ada Jadi Kita mengacu kalimat Pada sebelumnya Kalimat sebelumnya aja Daph tidak ada disebutkan Jadi kalau it Itu kan mengacu kepada sesuatu yang dekat Dekat dengan kalimat itu Mbak Vini Tergantung Jangan 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 Memikirkan air yang ada Ombaknya deras Jadi kalau Sungai Emang airnya gak terlalu kecil Eh gak terlalu besar Maksudnya Ya Ya benar Tapi Tapi pasti air itu Nyangkut Misalnya ke batu Atau kemana Nah itu tempat yang kering kan Jangan Pikirkan Menda Daratan itu berarti Tanah Tanah yang Apa gitu Jadi bisa diartikan tempat yang kering Kalau mbak ini Patok bulung Tadi mati dong Kalau memang dia Tadi dipatok Atau dicakar Harusnya dia gak pake daun Dan kalaupun dia memang Mencakar Dari awal Dia tidak akan menjatuhkan daun itu Tapi daun itu Udah di kakinya aja Atau dicakarnya Setelah itu Dia akan Mendekat kepada semut Dan semut Juga akan langsung Mencapai daun Gimana maksudnya Atau Kalau memang mbak Kusma masih Pengen bilang cakarnya Mungkin mbak Tambahkan kalimat lagi Di bawah Atau sebelum Sebelum kata It carried Ikut aja Boleh sih mbak Buat kayak gitu Tapi Kalau maknanya jadi beda Tar penulisnya Tahu Jadi susah Jadi ribet Jadi kalau penerjemah itu Jadi penjembatan aja Jangan sampai ceritanya Walaupun memang Tidak masuk akal Tetap Diterjemahin Sesuai dengan Tek sumber Jadi penerjemah itu Hanya Membantu Mentransfer Budaya Bahasa Terus cara Pengertiannya Maksudnya Gimana supaya pembaca bisa mengerti Jadi maknanya tidak perlu diganti Atau cerita-cerita itu Ceritanya tidak boleh diganti Ya bener mbak Kusma It's okay Makanya saya Suka diskusi dengan mbak Dan yang lain Boleh kasih ide-idenya Jadi bisa diskusi dan sharing Oke Oke Actually Memang Aku sebenarnya ada lagi Mau diketik ya Kalau saya gak bilang dulu Zara Juga lupa It-nya kan Iya iya mbak Iya bener mbak Kusma That's good Mbak Vicky Nanti saya Chat sama Vicky aja deh Oke Mbak Cah Uh Actually I have one One more slide The last part But I think you all Have been Want to sleep Right You want to sleep Now You are so sleepy Judulnya Judulnya Judul Judul Judulnya gak ada mbak Judulnya Let's practice Yaudah Gak apa-apa So We just continue That Next It's okay Karena It's already 11.13 Oke It's okay Karena kita menjemahkannya Hampir 30 menit Jadi kalau misalnya Kita teruskan Nanti bisa sampai Jam 12 Kurang Oke Gimana mbak Kau senar sih Nah Karena kalau kita menjemahkan Memang harus Makan waktu Atau mau dilanjutin Hmm Oh kan Bener kan Balis Balis bilangin Mbak Kusma Alasan Ya bener Oke Oke So We stop the class now Mbak Kusma Ada modi ini Sampaikan No Oke We stop the class now Thanks for your participation Thanks for your attention And thanks for your thinking Oke Makasih udah Ikut berpartisipasi Jadi lebih aktif Lebih bagus Thank you all Have a nice dream Bye 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 Terima kasih.